Al-Fatihah Apa kabarnya di malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap di istiqamahkan pada jalan Allah SWT Tentu kita bersyukur kepada Allah SWT atas nimet kesehatan, nimet kesempatan sehingga bisa bersuah dengan Anda di malam ini Kemudian bahagia rasanya bisa kembali menghiasi layar kaca Anda di program Ekonomi Keluarga Bersama dengan saya Yusuf At-Tamimi dan pemateri kita yang tentu tidak asing lagi Bapak Dr. Idris Parakasi MM Beliau telah hadir bersama dengan kita di studio, kita sapa dulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya apa kabar ya Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Nah pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program Ekonomi Keluarga Tentu kami ucapkan Ahlan wa sahalan wa marhaban bikum Tema kita di malam ini sangat menarik untuk kemudian kita saksikan sebagai penambah wawasan kita tentang berbisnis islami Ya tema kita yaitu berbisnis dalam perspektif Islam Baik untuk mengefesiensikan waktu kita persilahkan kepada Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbi alamin Walakibatulil muttaqin Walakudawana illa al-zalimin Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawidin Pemirsa Umat TV yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bagi rasanya pada malam ini kita kembali share tentang masalah bisnis Seperti kita ketahui bahwa salah satu tujuan daripada syariq islam atau maqasid al-syariq Adalah menjaga dan mengembangkan harta Atau hizul mal Dan salah satu cara mengembangkan yang namanya harta Itu bisa dikembangkan dalam dunia bisnis Ya sebenarnya dalam Al-Quran atau dalam Islam secara umum Bisnis merupakan sesuatu yang disyariahkan oleh subhanahu wa ta'ala Ya sebabnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa halal baik wa haram riba Ya Allah menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan yang namanya riba Nah disitu menegaskan tentang pentingnya kita ini harus berdagang atau berbisnis Ya bahkan setiap amalan-amalan ibadah yang kita lakukan Itu juga terkait dengan bagaimana menyeimbangkan dengan bisnis Seperti dalam surah Al-Jumu'ah Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'idah ku dati sholah Pan ta shiru fil ar Wa bertagu min fatillah Ya kalau sudah Masalahkan ibadah sholat Maka segera Kita bertebaran di buka bumi ini ya Berjalan di buka bumi ini Untuk Ya mencari Menjemput Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Nabi itu pun juga Rasulullah SAW sangat menganjurkan yang namanya bisnis Ya bahkan Rasulullah SAW sendiri menjadi contoh ya menjadi teladan dalam persoalan bisnis Ya kita lihat beliau pada umur 12 tahun Ya sampai kurang lebih umur beliau 37 tahun Ya itu beliau menggeluti namanya usaha atau bisnis Ya beliau Menjual menawarkan dagangnya Begitu pula dia kandas sama Dia punya bisnis sendiri Dia mengembangkan Ya dan dia juga bisa bersama dengan Pengusaha-pengusaha lain atau kepemuda-penguda lainnya Ya dalam bentuk bisnis Ini juga betapa beliau sangat Menganjurkan baik kita atau menyuruh kita untuk mengembangkan namanya bisnis Ya bahkan Masa bisnis Baliau Itu lebih lama dengan masa kerusut-kerasulannya ya Ya Baliau kurang lebih 25 tahun Menggeluti namanya bisnis Ya sementara Menjalankan Misi dakwah Itu kurang lebih 23 tahun Ya ini juga betapa memang Kita harus berupaya juga mengusaha namanya bisnis ini Ya Bahkan juga kita lihat para sahabat-sahabat Rasul Salam Ya kita bagaimana Abu Bakr Al-Siddiq Bagaimana Abu Al-Bi Khattab Usman Al-Bi Afan Ya Bagi pula sahabat-sahabat lainnya Ya itu Rata-rata mereka Sangat Mengganrui namanya bisnis Ya Tentu dalam kehidupan kita Ya Khususnya dalam Islam ini Baik secara Individu Ataupun secara Apa namanya Pengembangan Islam secara keseluruhan Bisnisnya sesuatu yang sangat dianjurkan Ya sangat dianjurkan Ya kemarin dalam memperjuangkan agama ini Dua hal yang harus kita miliki Wajah hidu Bi'amwalikum Wa'ampusikum Bisa binillah Ya jadi Yang pertama Anwal ini ya Harta ekonomi Kita harus kuasai memang Ya sebab Dalam mengembangkan Ya namanya Da'wah ini Mengembangkan Islam ini Memang dibutuhkan namanya Ya almal ya Dibutuhkan harta Ya dibutuhkan namanya Finansial Ya dibutuhkan pengusaha ekonomi Sehingga Dengan pengusahaan ekonomi Kita bisa Mengembangkan da'wah ini secara Ya maksimal ya Karena memang da'wah ini ya Butuh juga namanya Ya infrastruktur Butuh Ya namanya BIO personal Ya butuh namanya Pengembangan-pengembangan Wilayah dan sebagainya Sehingga Ekonomi perlu kita kuasai Dan salah satu dantaranya Bagaimana kita Bisa menguasai Yang namanya bisnis ini Nah itu yang pertama Yang kedua sebabnya Bahwa dengan Berbisnis ini Kita bisa Mengembangkan Memangnya Atta'awun Ya Mengembangkan Memangnya kerjasama Dalam kebaikan-kebaikan Ya Sebagaimana Perintah subhanahu wa ta'ala Wata'awanu albirri Wataqwa ya Wala ta'awanu al-rasmi wa udhawan Bagaimana kita Mengembangkan kerjasama Dalam Kebaikan-kebaikan Dan ketakwaan Maka bisnis ini Bisa menjadi Wasilah Dalam membangun Yang namanya Kebaikan-kebaikan tadi itu Ya sebab Kita katakan bahwa Bisnis ini bukan sesuatu Yang terpisah dengan Syariah ya Dia Memang Aslandasi dengan Ketauhi dan bahwa Seluruh aspek Aspek Kegiatan dalam Islam ini Termasuk dalam bisnis Itu bagian daripada syariah Ya Bagian daripada syariah yang harus Memang Landasikan Keimanan kepada Allah Ya Tujuannya untuk mendapatkan Ridha subhanahu wa ta'ala Dalam Pengelolaannya Dalam Perasanakannya Tidak boleh Bertentang dengan syariah Ya Sehingga dengan adanya Ya Bisnis ini merupakan Saran kita untuk bisa bertahun Ya Dalam hal Yang dicintai dan Ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga tentunya adalah Bagaimana memenuhi Kebutuhan daripada Umat manusia Ya Terutama kita sebagai umat Islam Ya tentu Kita sebagai manusia Setiap Saat Setiap waktu Setiap masa Ya kita dibutuh namanya Kebutuhan-kebutuhan Sehari-hari kan Ya Butuh Pangan Butuh papan Butuh sandang Ya Butuh Kebutuhan-kebutuhan Sifatnya sekunder Ya Maka Tentunya Lebih pantas untuk memenuhi Kebutuhan itu adalah Orang muslim sendiri ya Ya Karena Dengan Dengan Kita Melakukan transaksi Dengan Orang-orang yang beriman Orang yang paham agama Tentu Ya tidak mungkin Dia menjual sesuatu barang Ataukah produk yang Ya bertandang dengan syariah Ya ini Ya Sesuatu hikmahnya disitu bahwa Dengan adanya bisnis ini Kita bisa Dengan tadi menguasai ekonomi Kita bisa Bertransaksi dengan orang-orang yang paham agama Ya sehingga kita harapkan dengan Dikuasainya ekonomi oleh orang-orang yang Beriman Orang yang memahami syariah ini Maka diharapkan Akan bisa Kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita Secara benar Ya Tidak Tidak Disitu bahwa sekarang ini Kita selalu ada khawatiran ya Tentang produk-produk yang dijual Apakah ini Tidak mengandung hal yang Belum-belum syariah Ya bagaimana proses pembuatannya Dan seterusnya Ya kita ada khawatiran seperti itu Nah yang lain juga bahwa Dengan adanya bisnis ini Kita bisa Menerapkan tentang Aturan-aturan syariah Ya karena sekali lagi Bisnis ini bukan sesuatu yang Terpisah dalam syariah ya Kita harapkan dengan adanya Bisnis islam ini Dikalau oleh kaum muslim dengan baik Maka kita bisa menerapkan Prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis Ya Tentang Misalnya bagaimana kita Bertransaksi Sesuai dengan aturan-aturan ya Tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan Tidak melakukan transaksi yang dilarang Ya dan sebagainya Sehingga kita harapkan dengan adanya Bisnis yang dikalau oleh kaum muslim ini Ya kita bisa secara Bertahap Secara berkelanjutan Kita bisa mengelola Dan mengembangkan bisnis kita Ya dengan aturan-aturan syariah Nah yang lain tentunya Dengan adanya bisnis ini Kita bisa Ya melatih diri kita Menjadi orang-orang yang sabar ya Ya Karena bisnis itu ada risiko ya Harus sabar ya Jadi melatih kesebaran Yang kedua melatih kejujuran Ya karena disini laju ujiannya Namanya bisnis itu Ya sangat rentan yang namanya Penyimpangan-penyimpangan Ya baik godaan Dari si materinya ya Godaan dari sisi Apa namanya Perilaku bisnis Godaan syaitan sendiri Ya Godaan sisi kerakusan Dan ketamakan sebagai individu Itu biasanya Kita bisa melakukan penyimpangan Ya sehingga Aspek kejujuran terjadi Jadi masalah Kemudian yang ketiga juga Bagaimana kita bisa Memberikan pelayanan terbaik Kepada orang lain Ya disilah Pentingnya bagaimana manajemen yang baik Ya sehingga Kita bisa memberikan Istilahnya Ahsanu amalah ya Service excellent dalam Dalam bisnis Ya Kalau Kalau orang Orang inggris melatakan ya Tidak boleh kita Membuka toko Kalau tidak bisa senyum ya 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 disilah Islam sebenarnya sangat Dari dulu sudah menerapkan itu ya Bahwa senyum dalam Islam Bukannya sekadar Untuk memudahkan bisnis Untuk melariskan bisnis Tapi Senyum itu juga bagian daripada ibadah Ya Tabasumuliyahika sedekah Senyum kepada sederah Alham itu adalah sedekah Bahwa dalam berbisnis Ya Penerapan Sunnah-sunnah Rasul Salam itu Bukannya sekadar Secara Perbalas saja Terkait dengan bisnis Tapi juga dari Aplikasi Apa ya Sunnah itu Bisa kita mendapatkan paha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah sehingga sekali lagi Memampat dalam bisnisnya Begitu banyak ya Bukan hanya dari sisi Keuntungan saja Yang kita harapkan Tetapi dari sisi Bagaimana penegakan syariah ini Ya Sangat luar biasa Ya karena memang kita lihat Dalam Al-Quran Memang secara Secara umum Ya atau secara mayoritas Memang Lebih dominan adalah Mu'amalah Ya Lebih dominan Masalah mu'amalah Sehingga Pentingnya memang kita Harus memahami Tentang masalah Bisnis ini Nah juga Yang sebanyak Dalam Dalam Mampat bisnis ini Kita harapkan Dengan adanya Bisnis yang Keroleh ini Ya bisa membuka Lapangan kerja Lapangan kerja Begitu sulit Sekarang ini Bahkan juga Berbagai macam Kris-krisis ekonomi Yang terjadi Sehingga juga Banyak perusahaan Yang mempihaka Daripada Karyawannya Atau dirubahkan Nah Dengan Adanya bisnis ini Kita bisa membuka Peluang-peluang kerja Ya sehingga Orang-orang yang Tidak punya Pekerjaan Orang-orang yang Lost Pekerjaan Ya bisa Apa namanya Memampatkan Potensi Dengan berbisnis Ya atau Dengan berbisnis ini Bisa kita membuka Lapangan kerja Sehingga Ya masalah-masalah Pengangguran ini Bisa di Kita kendalikan ya Karena Pengangguran ini Satu beban sosial Ya sebab Kalau mereka Tidak bekerja Ya tentu punya Pikiran-pikiran yang Negatif Ya bisa mengarah Kepada hal yang Sifatnya haram ya Mungkin dia bisa Melakukan suatu Tindakan-tindakan yang Di luar Kebiasanya Ya mungkin Keterpaksaan Ya Ataukah juga Dia bisa melakukan Perbuatan-perbuatan Yang melanggar syariah Ya karena Tidak ada pekerjaan lain Ini sekiranya Pentingnya kita Berbisnis Dan apa Memampat-memampat Daripada bisnis itu Iya Baik Terima kasih Ustaz Nah pemirsa Yang dimulakan Allah Dimana pun Anda Berada Ustaz telah Mengawali Penjelasannya Di malam ini Tema kita Yaitu Berbisnis Dalam perspektif Islam Kami Menanti Partisipasi Anda Di 082 393 111 1, 2, 3 tentu dengan format seperti biasa Ketika Anda ingin mengirimkannya Melalui SMS Terkadang Masyarakat atau saudara-saudara kita Yang kemudian takut dalam Berbisnis Seperti apa Tipsnya untuk kemudian membangun Kesadaran mereka untuk Berbisnis ini Ustaz Sehingga bisa menambah lapangan kerja Untuk menambah penghasilan mereka Yang pertama Bagaimana kita semang menanamkan Tauhid Atau keimana dalam diri kita Berbisnis itu bagian daripada Perintah Allah Sehingga dengan berbisnis ini Kita bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan Lewat bisnis itu Itu yang pertama Yang kedua Kita bisa mengambil banyak mampak Daripada bisnis itu Bagi untuk diri kita, keluarga kita, atau orang lain Sebenarnya kata Rasulullah SAW Sebaik baik Di antara kalian Orang yang lebih banyak mampak Dan orang lain Sebab kalau kita jadi karyawan saja Kan untuk diri kita sendiri Terus jadi pebisnis Jadi pengusaha Insya Allah kan banyak mampak yang lebih luas Sehingga mudahan dengan bisnis yang kita keoleh ini Bisa berikan mampak, masalah Lebih luas kepada orang lain Itulah yang manusia yang terbaik Yang ketiga adalah Kita harapkan dengan pengusahaan bisnis ini Kita bisa mengaksesikan tentang Pengembangan dakwah kita sendiri Sebab dengan berbisnis kita bisa mempraktikkan Bagaimana bisnis yang Islam Jadi berdakwah itu Bukannya sekedar kita bisa bicara secara perbal Di podium Bisa ceramah dan sebagainya Tapi dengan kita berbisnis secara syariah Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam Nah itu juga merupakan dakwah bilhal Dakwah yang secara langsung nyata Yang kita contohkan dalam masyarakat Bahwa inilah bisnis yang seharusnya kita keoleh dengan baik Sehingga bisa juga menjadi syiar terhadap Islam ini Sebenarnya kata SWT Siapa mensyiarkan daripada agama ini Termasuk bisnis dan syariah Itu juga sebagai implementasi daripada Melaik keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT Itu yang kedua Yang ketiga juga bahwa Dengan bisnis kita bisa mendapatkan pendapatan tentunya Kita bisa mengelola potensi-potensi alam Mengelola potensi sumber daya manusia Bisa kita mengelola sumber daya jaringan Kita bisa mengelola sumber daya informasi Sehingga dengan ini kita bisa mengambil banyak manfaat Sehingga kita bisa mendapatkan banyak pendapatan Bisa meningkatkan kecehteraan kita Bisa kita banyak bersedekah Kalau sudah mendapatkan kewajiban sah Kita membayar zakat Sehingga kita bisa banyak menyalahkan kebaikan-kebaikan Dalam agama Allah SWT Seperti itu Baik Pemirsa yang dimuliakan Allah Dimanapun Anda berada Tentunya kami Menanti partisipasi Anda di malam ini Sudah ada yang kemudian menulukon tadi Ustaz Tapi Ustaz sementara menjelaskan Anda bisa bergabung bersama dengan kami Di 082 393 111 123 Tentu dengan format seperti biasa ketika Anda ingin mengirimkan pertanyaan melalui SMS Baik Ustaz Ada yang kemudian bertanya Pada malam ini dari hamba Allah Ustaz Bang sekarang ini Apa hukumnya gadai syariah tersebut? Sebenarnya dalam Islam Gadai ini merupakan salah satu Bentuk akat Sifatnya tebaruk Bentuk Kedusama Bersama Kebaikan Dimana dalam transaksi gadai ini Tidak boleh kita Menisyaratkan ada Keuntungan Ada manfaat Sebenarnya kalau Digadai syariah Baik di perbankan Produk perbankan syariah sendiri Ataupun Pegadaian syariah sendiri secara langsung Secara prinsip sama saja Yaitu Menahan barang yang Berharga bagi nasabah Kemudian Memberikan pinjaman Dan barang yang disimpan ini Sebagai Jaminan terhadap Pinjaman yang diberikan kepadanya Nah disini Bank syariah Ataupun Pegadaian syariah Tidak boleh mengambil Keuntungan dari pinjaman itu Tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu Tetapi disini Bank syariah Ataupun Pegadaian syariah Boleh mengambil Biaya terkait dengan Penyimpanan barang itu Ya jadi Karena Ada biaya titip Ada biaya Pengamanan terhadap Barang tersebut Maka Disini Bank syariah Ataupun Pegadaian syariah Mengambil biaya penitipan Ya dari itu Tapi sama sekali Tidak boleh mengambil Tambahan biaya Atau tambahan Beban terhadap pinjaman Ya sebegimana di Pegadaian kompensional Bahwa Pinjaman yang diambil Dari Pegadaian Kompensional Itu dikarenakan Biaya berupa bunga Dari ini pinjaman Ya sebegimana dalam Islam Sudi tegaskan oleh Rasulullah SAW Bahwa Kita tidak boleh sama sekali Mengambil tambahan Mengambil keuntungan Yang diperseratkan Dari pinjaman itu Ya Karena mengambil keuntungan Ya Tambahan dari pinjaman Yang diambil itu Termasuk Adalah ribah Ya Seperti yang kata Wassalam Setiap pinjaman Utam Yang diperseratkan Ada 4 Tambahan Dari pinjaman tersebut Maka itu adalah Ribah Ya Terima kasih Ustaz Nah pemirsa Yang dimuliakan Allah Dimanapun Anda berada Ustaz Telah menjawab Pertanyaan Anda Tadi Mbak Allah Sudah ada yang masuk Ustaz Ya silakan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dengan siapa Dimana Ya Halo Halo silakan Iya Dengan siapa Dimana Iya Halo Iya Bapak Tolong jangan Dengarkan suara kami Melalui TV ya Dengarkan suaranya Melalui telepon Iya Oke oke Iya iya Dengan siapa Dimana Saya Sudirman Dari pangkab Oh Sudirman Pangkab Sulawesi Selatan Iya Silakan ingin bertanya Bapak Iya saya ingin bertanya Tentang Asuransi Ada Ada datang Di sekolah tadi Yang Melakukan promosi Asuransi Prolensial Syariah Ya Yang dia menjelaskan Anyebarannya itu Tentang Asuransi Untuk umur Setelah 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 Saya ingin bertanya Kau Ustaz Adalah Bagaimana Dengan Asuransi Ini Dia berlader Asuransi Syariah Apa Bisa Kami bergabung Di situ Apa Disekut Dengan Islam Mohon Penjelasan Ustaz Untuk Keamanan Atau Kebersihan Agama kami Terima kasih Bapak Itu saja Bapak Terima kasih Asuransi Prudensial Syariah Bagaimana Hukumnya Yang ditanyakan Ya tentu Kita lihat dulu Bagaimana Mekanisme Yang terkait Dengan Asuransi Tersebut Karena Asuransi Ada yang Membolehkan Ada yang Melarang Yang Membolehkan Tentu Bukan Secara Mutlak Selama Yang membolehkan Ini Selama Tidak Melanggar Prinsip Prinsip Syariah Tidak Mengandung Unsur Ribah Tidak Mengandung Unsur Al-Mesir Atau Judi Tidak Mengandung Unsur Goror Tidak Jelasan Ya Makanya Fatwa tentang Asuransi Syariah Ini Dibolehkan Selama Tidak Mengandung Unsur Tadi Larang Dalam Syariah Makanya Dalam Asuransi Syariah Yang Yang Dibolehkan Adalah Pertama Tidak Boleh Investasinya Itu Pada Lembah Keuangan Atau Bisnis Mengandung Unsur Ribah Misalnya Disimpan Di Bank Kompesional Atau Investasinya Pada Pasar Modal Kompesional Menggunakan Kembunga Yang Pertama Yang Kedua Tidak Boleh Mengandung Unsur Al-Mesir Atau Judi Misalnya Gini Di Pegada Yang Kompesional Kalau Tidak Terjadi Klaim Maka Premium Diberikan Itu Akan Hangus Akan Hangus Sehingga Disini Ada Unsur Al-Mesir Untung Untungan Kalau Terjadi Risiko Maka Yang Untung Adalah Nasabahnya Gitu Tapi Kalau Sebenarnya Perusahaan Akan Rugi Sebenarnya Kalau Tidak Terjadi Risiko Maka Permit Tadi Itu Hangus Karena Eman Dan Yang Sebagai Permit Tadi Itu Kekarik Ini Perusahaan Nah Itu Kemudian Yang Ketiga Tidak Mengandung Unsur Goror Disini Kalau Di Perusahaan Asuransi Kompesional Tidak Jelas Dana Itu Dari Mana Misalnya Terjadi Klaim Perusahaan Membayar Dana Itu Dari Mana Tiba Tiba Misalnya Mungkin Hanya Bayar 1 juta Preminya Kemudian Terjadi Klaim Kecelakaan Atau Meninggal Dapatkan Misalnya Buat Penggantinya 100 juta Misalnya Tidak Jelas Dari Mana Itu Maka Di Asuransi Syariah Semua Jelas Yang Pertama Tadi Investasinya Itu Harus Ke Usaha Usaha Yang Syariah Tidak Boleh Pada Unsur Bisnis Yang Haram Mengandung Unsur Bisnis Yang Haram Mengandung Unsur Dari Dan Sebagainya Yang Kedua Harus Jelas Sumber Pembayaran Crime Itu Makanya Di Asuransi Syariah Ada Dana Tabarruk Dan Ada Dana Investasi Dana Tabarruk Itulah Yang Memang Digunakan Untuk Membayarkan Jika Terjadi Klaim Terjadi Risiko Antara Kelompok Peserta Asuransi Itu Sehingga Jelas Bahwa Dana Tabarruk Tadi Ini Dan Sepanyol Hibah Sedekah Terhadap Kelompok Itu Maka Itu Dibolehkan Karena Saling Membantu Tahu Dalam Kebaikan Dalam Ketakuan Sementara Dana Investasi Tadi Itu Itu Di Investasi Pada Usaha Yang Halal Nanti Menurutnya Bagi Hasil Dan Dana Investasi Tidak Hangus Tadi Terjadi Kelain Maka Investasi Tidak Hangus Akan Dikembalikan Kembali Tanda Tambah Bagi Hasil Nah Kalau Mekanisme Seperti Itu Dibolehkan Dibolehkan Tapi Tidak Jelas Maka Itu Termasuk Sesuatu Yang Dilarang Dalam Syariah Makanya Harus Dahu Dulu Mekanisme Dalam Asuransi Si A Tadi Ini Apakah Seperti Itu Tidak Ya Walau Alam Kita Harus Tau Dulu Karena Kita Tidak Bisa Juga Mengklaim Bahwa Ini Sudah Halal Atau Haram Kita Lihat Mekanisme Dulu Apakah Mengandung Unsur Yang Dihar Amka Atau Tidak Terima 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 Kepada Bapak Tadi Yang Telah Berpartisipasi Melalui Malam Ini Semoga Sehat Selalu Dan Tetap Di Istiqamahkan Pada Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tema Kami Yaitu Berbisnis Dalam Perspektif Islam Tetap Bersama Dengan Kami Di Program Ekonomi Keluarga Kami Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Kami Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Ekonomi Keluarga Bersama dengan Bapak Dr. Idris Parakasi, MM Tema kami di malam ini yaitu berbisnis dalam perspektif Islam Ada beberapa SMS yang telah tiba di meja reaksi kita ini Ada dari Herman Lombok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Waalaikumsalam Apa hukumnya kita mendapatkan modal usaha dari mengajukan proposal di pemerintah Misalnya usaha sembako Ustadz Ini apa hukumnya Sebenarnya dalam kerjasama permodalan Dari sumber mana saja yang penting halal itu tidak apa-apa Yang pertama Yang kedua bagaimana bentuk kerjasamanya Apakah dia bentuk pinjaman Atau dalam bentuk kerjasama misalnya bentuk bagi hasil Kalau dia dalam bentuk pinjaman Maka sama sekali tidak boleh mengembalikan pinjaman itu ada tambahan dari pokok pinjaman Karena itu termasuk ribah Tapi kalau dia dalam bentuk bagi hasil Kedua sama modal Maka perlu disepakati awal Berapa porsi Pembagian keuntungannya Misalnya 30-70 persen dari keuntungan Itu harus jelas dari awal Jadi sekali lagi Tidak masalah ya Dari mana saja sumbernya penting Sumbernya halal Dan saya kira dari pemerintah itu halal ya Tinggal nanti bagaimana akad kerjasamanya Apakah adalah bentuk pinjaman Atau dalam bentuk kerjasama modal ya Sekali lagi tadi kalau dia dalam bentuk pinjaman Setidak boleh mengambil keuntungan Yang kita nanti kembalikan kepada pemerintah ya Kembali pokok saja gitu Sementara kalau dia dalam bentuk bagi hasil Maka harus dari awal Jelas berapa porsi pembagian keuntungannya ya Porsi keuntungannya Dari hasil yang diperoleh pada hasil usaha Wallah Wallah Baik terima kasih Dan kepada Bapak di Bapak Herman di Lombok Kami ucapkan terima kasih banyak Karena partisipasinya di malam ini Semoga anda sehat selalu Tak bisa kembangkan pada jalan Allah SWT Dan tetap menyaksikan program ekonomi keluarga Baik Ustaz ini ada SMS dari Hamba Allah Baranti Sidrab Sulawesi Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz riba dan jual beli Memiliki Perbedaan tipis Apa perbedaan tipisnya Ustaz? Mohon dijelaskan katanya Ya sebenarnya perbedaan bukan tipis ya Dia sangat jauh perbedaannya Memang dalam Al-Quran Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT menegaskan Orang kapir itu mengatakan Jual beli itu sama dengan yang namanya riba Padahal SWT menegaskan tentang Penegasan itu bahwa Allah menghalkan yang namanya jual beli Dan mengharamkan yang namanya riba Jadi perbedaan itu sangat jauh ya Jadi hal dan haram itu antara bumi dan langit Ini adalah aplikasinya terkadang memang Mirip-mirip ya Contoh misalnya gini Kalau kita pinjam uang Seseorang pinjam uang ya Satu juta Dia mengeratkan kembali Misalnya satu juta seratus Ya makanya termasuk riba ya Misalnya seribu tadi itu Tambahan dari satu juta Itu adalah riba Tetapi misalnya gini Seseorang yang membeli satu barang Misalnya barang elektronik Harganya satu juta Dia kasih naik harga misalnya Satu juta seratus Ya maka seratus seribu tadi Keuntungan dari barang elektronik tadi itu Bukan riba Ya bukan riba Tapi dia adalah jual beli ya Jual beli Dimana dalam jual beli boleh kita mengambil keuntungan Dari harga pokok Nah itu perbedaannya Sama sebanyak juga Antara orang yang berzina Dengan orang yang menikah ya Ya ini kelihatannya sama saja Ada hubungan laki-laki berempuan Ya Yang beda kan apanya Ya mungkin akatnya ya Ada akat nikah Ada satu akat zina gitu ya Ini kelihatannya sama Tapi secara prinsip sangat Sangat berbeda Jadi sekali lagi Antara riba dan Jual beli ini kelihatannya Sangat tipis Tapi misalnya prinsip sangat beda ya Sangat beda Kalau kita ingin kaji secara Ekonomi tentang riba dan Jual beli itu Sangat jauh sekali ya Bahwa dalam transaksi Riba itu Tidak ada transaksi pengganti namanya Tidak ada transaksi real Ya Uang menghasilkan uang Sementara dalam Islam Uang itu bukan Bukan Barang yang harus Diperjual belikan ya Uang dalam Islam itu Hanya sebagai alat transaksi saja Ya Sedangkan dalam Dalam jual beli Ada bisnis real ya Ada bisnis pengganti Yaitu barang yang Diperjual belikan Dimandangkan Memperjual belikan Barang itu Boleh kita mengambil keuntungan dari Harga barang tersebut Ya sekiranya Baik Terima kasih Ustaz Dan Bagi hamba Allah Di Baranti Sudah Sidrab Sulawesi Selatan ya Kami ucapkan terima kasih banyak Atas Partisipasi Anda Di malam ini Semoga sehat selalu Dan tetap diistikomahkan Pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kembali kami mengundang Anda Di 082393 111 123 Ya Ya Ada yang kemudian Mengirimkan SMS ini Ustaz Namun Kurang berkaitan sih sebenarnya Ustaz Dan mengatakan bahwa Mengapa Poligami harus dilarang Ini kan aturan dari Allah Ya Mungkin Pertanyaan ini Dijawab di segmen Atau program yang lain Ustaz Ya Misalnya poligami itu dilarang Justru sesuatu yang dianjurkan Bagi memang yang Mempunyai Kemampuan Jadi Bukan dilarang Memang Secara umum Pernikahnya disunahkan Termasuk Poligami itu disunahkan Yang penting Nanti berubah Apanya Pernikah itu bisa berubah Termasuk Poligami bisa berubah Hukumnya Dari yang Yang dibolehkan Bisa jadi Diwajib Bisa jadi haram Ya Tapi asalnya namanya Menikah Termasuk Poligami itu Sesuatu yang disariahkan Ya maka tidak boleh kita mengharamkan Ya karena Tidak ada dalil yang Mengharamkan baik dalam Mayat atau hadis Tentang karam Poligami Tapi Sesuatu yang disariahkan Nanti bagaimana Mekanismenya Ya nanti akan dijelaskan oleh Ustaz yang lain Iya baik Terima kasih Ustaz Ya Bagi Alhamdulillah yang telah mengirimkan pertanyaan Terima kasih banyak ya Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Abdurrahman Makassar Sulawesi Selatan Pertanyaan begini Ustaz Apa yang membedakan Bisnis konvensional Dan bisnis Syariah Mohon penjelasannya Katanya Ustaz Ya Sebenarnya banyak ya Perbedaannya Yang pertama tentu dari sisi Niatnya ya Jadi dalam Bisnis perspektif Perspektif Islam Nah waitunya memang Semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita berbisnis Landasannya karena keimanan Landasi karena Merahfkan tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan orientasi Materi saja Yang pertama Yang kedua Objek bisnisnya Kalau syariah Itu harus Halal antoibah Harus halal antoibah Itu prinsip itu Ya Yuhannas Kulu Mimam Fil Ardi Halal antoibah Itu harus hal dan baik Sementara kalau yang Non syariah Atau konvensional Ya terserah Mana bisnis menguntungkan Kalau apakah Hal atau haram Ya ada pilihannya Sama aja itu ya Yang kedua Yang ketiga adalah Mekanisme transaksinya itu Tidak boleh Melakukan transaksi yang batil Ya misalnya Tidak boleh Anda mengandung unsur Riba Goror Ada unsur Mesir Ada unsur Penipuan Ada unsur Ihtikar atau penipuan Ada unsur Salimun sulimi Tidak boleh ada unsur Mengurangi hak-hak orang lain Tetapi kalau di Konvensional Ya Terserah ya Tidak ada aturan-aturan Secara Prinsip seperti itu Ya Mau Riba atau bukan riba Yang penting menguntungkan Secara ekonomi Ya itu Tidak ada aturan-aturan Secara prinsip Tapi Islam sangat pengaruh itu Yang keempat adalah Bahwa dalam Islam Bisnis itu Itu Bagaimana pada ibadah kita Bayangin daripada syariah ini Ya Maka Semuruh aktivitas dalam bisnis Syariah itu adalah ibadah Bagaimana subhanahu wa ta'ala Ya beda kalau dalam bisnis komposional Bukan ibadah Ya Sekadar hanya Urusan-urusan dunia saja Ya Jadi Apa namanya Keimanannya sih Tidak ada di situ Ya Dalam komposional Itu terpisah itu Tapi dalam Islam Aktifitas bisnis itu Kaya dengan ibadah pada Allah subhanahu Wa ta'ala Nah kemudian dalam Islam juga Bahwa segala aktivitas bisnis kita Di dunia ini Pasti nanti akan dimintai Pertanggung jawaban nanti Pada hari kemudian Ya Kalau di komposional Ya mungkin hanya Diadu diri saja Tidak ada buahnya itu Itu menurut penggirannya Meskipun nanti Di akhirat juga akan Dipertanggung jawabkan ya Tapi dalam Islam Semua aktivitas bisnis itu adalah Semuanya akan Kita dimintai Pertanggung jawaban Dari subhanahu wa ta'ala Baik dari sumbernya Ataupun cara kita Mempatkan itu Dan juga bagaimana kita Mempatkan Hasil-hasilnya Itu nanti akan dimintai Pertanggung jawab Ya seperti itu Baik terima kasih Ustaz Kepada Bapak Abdul Rahman Di Surah Selatan Terima kasih banyak Atas Partisipasinya Di Malami Sehat selalu ya Dan tetap Distikomahkan Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Jangan bosan Untuk kemudian Tetap menyaksikan Program Ekonomi Keluarga Dan Kita ke pertanyaan Selanjutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Seperti apa Bentuk-bentuk Transaksi Dan Bisnis Syariah Baik perbankan Maupun Non-bank Katanya Ustaz Seperti itu pertanyaannya Di Malam ini Seperti apa Bentuk-bentuk Transaksi Dan bisnis Syariah Baik Perbankan Maupun Non-bank Katanya Ya Ya memang secara umum Dalam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah Termasuk perbankan Misalnya Ada beberapa Prinsip-prinsip Transaksi yang Sementara di Kalola Di Lembaga Keuangan Misalnya Prinsip jual-beli Prinsip jual-beli Ini adalah Transaksi Dimana Perbankan Menyiapkan Barang yang akan Dibeli oleh Nasabah Kemudian Perbankan sering menjual Kepada nasabah itu Dengan menikahkan harganya Ya ini disebut dengan Model Murobaha Itu banyak Lakukan di Perbankan Yang kedua Adalah bentuk Bagi hasil Prinsip bagi hasil Baik dalam bentuk Mudorba Atau dalam bentuk Musyarakah Itu dimana Perbankan sering ini Menyiapkan dana Atau Mengudal kepada Mudorib Atau pengudal dana Atau nasabah Nanti disitu ada Kedua sama Bagi hasil Yang ketiga Ada prinsip Yang namanya Sewa-menyewa Atau tijara Dimana disini Perbankan sering menyimakan Suatu objek Bisnis Apakah itu Misalnya gedung Peralatan Nah kemudian Bank syariah Menyimakan objek itu Kepada nasabah Nanti nasabah membayar Biaya Sewanya Itu berapa Model ya Ada juga dalam bentuk Jasa-jasa perbankan Misalnya namanya Wakala Ada kafala Ada hiwala Ada arahan Atau gadai Ada sarp Atau transaksi Peluta asing Atau Mata uang asing Ya semua ini Banyak dikembangkan Dikelola di Perbankan syariah Walau Baik Terima kasih Ustaz Kepada Yang bertanya Kami ucapkan Terima kasih banyak Atau partisipasinya Di malam ini Kita ke Pertanyaan selanjutnya Ustaz Datang dari Hamba Allah ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Maaf Mau bertanya Ustaz Dan mohon Nasihatnya Katanya Saya seorang pedagang Sembako Kelontongan Nah Saya mendapatkan Modal Dari Bank Konvensional Nah Mohon nasihatnya Ustaz Seperti apa Sikap saya Dalam hal ini Katanya Apakah Berhenti Atau Bagaimana Ya Yang pertama Yang pertama Dalam Al-Quran Dari itu Yang kedua Yang kedua Segera Menyelesaikan Sangkutan Kita terhadap Perbankan Komisional Tersebut Setelah itu Kita Jangan lagi Mengulangi Terhadap Perbuatan Itu Nah kemudian Tidak pernah Diujian Namanya Keburukan Keburukan Kalian Dan sebagainya Maka Mudah dengan Pencerahan Yang kita Sudah terima Pengetahuan Sudah dapatkan Dari berbagai macam Sumber Ya Untuk kita Bisa Paham Agama Ini Termasuk Tadi Masa Daribah Yang mudah Itu Bisa Menjadarkan Kita Untuk Kembali Kepada Yang diridoi Dan diberkai Baik Terima kasih Ustaz Dan Kepada Penanyaan Tadi Terima kasih Banyak Atas Partisipasinya Di malam ini Semoga Sehat Selalu Dan Tetap Di Istiqamahkan Pada Jalan Allah Semoga Dagangan Sembakonya Lancar Lancar Kita Ke Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Sembari Menanti Para Penelpon Kita Coba Memilih Mana Kira-kira Yang berkaitan Dengan Tema Kita Malam Ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hamba Allah Bone Dari Bone Sulawesi Selatan Bolehkah Membeli Kendaraan Dengan Sistem Lanjut Kredit Tapi Pemilik Kendaraan Bertransaksi Pada Pembiayaan Biasa Syukran Seperti itu Bolehkah Membeli Kendaraan Dengan Sistem Lanjut Kredit Tapi Pemilik Kendaraan Pemilik Kendaraan Awalnya Itu Bertransaksi Pada Pembiayaan Biasa Ini orang Kedua Ceritanya Melanjutkan Dan Membeli Kendaraan Dengan Sistem Lanjut Kredit Seperti itu Yang pertama Tentu Dari PM Pertama Tadi Harus Menyelesaikan Transaksinya Pada Dialer Dialer Untuk Menutup Utangnya Itu Kepada Dialer Tadi Baru Transaksi Jual beli Nanti Yang kedua Jadi Tidak Boleh Yang Pembelian Kedua Tadi Langsung Membeli Kepada Yang Yang pertama Karena Pada Sungguhnya Barang Itu Belum Dibiliki Terkait Dengan Pihak Dialer Maka Dia harus Sama-sama Dulu Melisikan Transaksinya Itu Dialer Ditutup Dulu Baru Transaksinya Dijual Kembali Kepada Pihak Kedua Berapa Harga Sepekati Nanti Dimosorahkan Keduanya Sehingga Nanti Pihak Pertama Tadi Tidak Terkait Dengan Pihak Pihak Dialer Itu Nanti Pihak Kedua Tidak Terkait Dengan Pihak Yang Pertama Jadi Intinya Disitu Harus Selesaikan Yang Pertama Setelah Itu Baru Transaksinya Beli Kembali Terima 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 Semoga Sehat Selalu Dan Tetap Di Istiqamahkan Pada Jalan Allah S.W.T. Kemudian Tetap Menyaksikan Program Ekonomi Keluarga Baik Kita Kepertanyaan Selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Manfaat Bertransaksi Dan Berbisnis Syariah Ini Ustaz Dibandingkan Dengan Seperti Bang Konvensional Katanya Terima Telepon dulu Halo Assalamualaikum Halo Nampaknya ada Gangguan Kita Tadi Kita Tadi Kita Ke SMS Apakah Manfaat Bertransaksi Dan Berbisnis Syariah Ketimbang Seperti Bank Konvensional Seperti itu Ustaz Ya jelas Mampatnya Cukup Banyak Tentu Dalam Mislah Apa yang Disyaratkan S.W.T. Pasti Memberikan Banyak Mampat Apakah Diketahui Tidak Ketahui Disedari Pasti Banyak Mampatnya Itu Apa yang Ditarang Oleh Syariah Ditarang Oleh S.W.T. Pasti Memberikan Mudarat Ada Berapa Mempat Yang Pertama Tentu Dengan Berbisnis Syariah Ini Kita Mendapatkan Banyak Pahala Ya Karena Rupakan Ibadah Pada Subhanahu Wata'ala Maka Dengan Niat Kita Berbisnis Dengan Syariah Kita Jalankan Dengan Prinsip-prinsip Syariah Semoga Itu Bisa Menjadi Amal Kebajikan Kita Beda Kalau Komisional Tidak Mungkin Bisa Kita Melakukan Itu Karena Dasarnya Sudah Tidak Syariah Banyak Pelanggaran Syariah Yang kedua Adalah Bagian Daripada Da'wah Jadi Berbisnis Bagian Daripada Da'wah Dalam Islam Sehingga Dengan Da'wah Ini Bisa Kita Mendapatkan Keutamaan Dalam Islam Yang ketiga Kita Bisa Berbagi Dengan Orang Lain Merupa Kebaikan Kebaikan Ini Kita Bisa Menyebarkan Kebaikan Kebaikan Dalam Berbisnis Sehingga Dengan Kebaikan Kebaikan Juga Kita Bisa Berikan Kepada Orang Lain Itu Bisa Bagian Daripada Kemudian Disisi Baik Terima kasih Ustaz Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Yang telah Mengirimkan Pertanyaan Di malam Ini Selanjutnya Ustaz Datang Dari Hamba Allah Ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kalau Memang Bank Konvensional Termasuk Riba Mengapa Memerintah Yang Mayoritas Penyelenggaranya Beragama Islam Tidak Melarang Beroperasi Untuk Melindungi Umat Islam Indonesia Itu Katanya Ustaz Ya Sebenarnya Aturan Negara kita Kan Aturan Positif Memang Memberikan Peluang Kepada Yang namanya Perbankan Itu Yang namanya Dual banking System Boleh Syariah Boleh Yang Komposional Silahkan Pilih Mana Apakah Anda Mau Pilih Komposional Atau Pilih Syariah Bagi Seorang Muslim Tentu Sebenarnya Bahwa Riba Ini Bunga 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 Riba Mari kita Menghindari Dan kita Menjadikan Bangsa Sebagai Alternatif Bahkan Solusi Terhadap Masalah Masalah Keuangan Karena Di negara Kita Tidak Semua Orang Yang Agamal Mungkin Tidak Terlalu Respir Dengan Perbankan Syariah Tapi Ternyata Sebenarnya Justru Orang Di luar Islam Banyak Yang Memang Bangkan Bang Syariah Banyak Yang Dianggap Lebih Adil Lebih Aman Lebih Flexible Sehingga Bisa Banyak Memfaat Mungkin Belum saatnya Pemerintah Melaran Seperti 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 Indonesia Masih banyak Hal yang Memang Perlu diingatkan Misalnya Minuman Keras Mungkin Misalnya Rokok Misalnya Karena Sudipat Misalnya Rokok Halah Haram Masjid Selamat Indonesia Tetapi Masih Banyak Juga Dikembangkan Dan Sebagainya Tentu Ini Pajar Bagi Kita Ini Tugas Kita Untuk Berda'wah Menyampaikan Dan Memberikan Solusi Terhadap Permasalahan Kita Secara Umum Baik Terima kasih Dan Kepada Pernanyaan Tadi Saya mengucapkan Terima kasih Banyak Selanjutnya Satu pertanyaan Sebelum kita Akhiri Dari Program Ini Dari Sumenep Bapak Misrawi Apa Boleh Meminjamkan Uang Untuk Biaya Menanam Padi Dengan Jaminan Itu Menempaat Meskipun Nanti Misalnya Yang Meminjam Ini Bisa Membelikan Lebih Daripada Pukup Pinjaman Apakah Nominalnya Bertambah Ataupun Misalnya Mungkin Dikasih Baras Juga Tetapi Diakad Diakadkan Nanti Ada Tambahan Temampak Dari Pinjaman Tersebut Dalam Islam Pinjaman Sifatnya Kebaikan Yang Membantu Orang Lain Dalam Memenuhi Hajat Yang Sifatnya Mendesak Tidak Punya Kemampuan Maka Dibantu Dengan Bentuk Pinjaman Tetapi Sekali lagi Meminjamkan Itu Tidak Boleh Menisyaratkan Ada Tambahan Atau Manfaat Terima kasih Kepada Bapak Misrawi Di Sumenep Partisipasinya Di Malam Semoga Sehat Selalu Dan Tetap Disikumahkan Pada Jalan Allah Subhanah Amin Baik Ustaz Kita telah Berada Di Penghujung Program Ekonomi Keluarga Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Atas Partisipasinya Di Malam Semoga Sehat Selalu Dan Tetap Disikumahkan Pada Jalan Allah Subhanah Amin Nah Pemirsa Yang dimuliakan Allah Dimanapun Anda Berada Kami Pamit Dan Untur Diri Dari Layar Kaca Anda Semoga Apa Yang telah Ustaz Jelaskan Tadi Sampaikan Ada Banyak Manfaat Yang Bisa Anda Dapatkan Subhanak Allah Bi Hamdik Ashadu Allah Ilaha Ilaha Ta'asta Burka Wa Atuh Bilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai